Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam rahayu tanpa batas, sahabat Banyu Wiguna channel dimanapun berada, semoga dalam keadaan tidak kurang suatu apapun, amin. Di video yang kami rangkum dalam waktu yang super singkat ini, Banyu Wiguna akan membedah rahasia kembang Wijaya Kusumo. Sahabat Banyu Wiguna, di Nusantara, begitu banyak memiliki kekayaan akan flora dan faunanya, membedah Nusantara. Mengenai floranya di Nusantara, tentu panjenengan Anda semua sering mendengar nama Bunga Wijaya Kusumo. Bunga yang sangat viral di kalangan orang Jawa dan beberapa wilayah di bumi Nusantara, tentu tidak lepas dari beredarnya banyak mitos maupun fakta, tentang mistisnya Bunga Wijaya Kusumo. Dan Bunga Wijaya Kusumo, yang memiliki warna dan bau yang sangat harum. Juga perwujudan bunganya pun, yang sangat tergolong unik, keindahan bunganya yang berwarna putih. Begitu sempurna, sahabat Banyu Wiguna. Jika Anda semua, ingin tahu lebih jelas mengenai bunga yang sangat mistis ini, yuk simak penjelasan dari Banyu Wiguna. Dan tentu agar mudah dipahami. Jangan pernah menyekit video, sebelum Banyu Wiguna membedah Bunga Wijaya Kusumo. Dari sudut spiritual, alangkah bijakila Banyu Wiguna. Mengenalkan dulu, arti dari nama kembang Wijaya Kusumo. Bunga Wijaya Kusumo memiliki nama latir-epifilum amuligar, yang termasuk jenis tanaman kaktus, yang bisa ditemui di daerah beriklim tropis. Bunga ini bisa disebut juga, dengan bunga ratu malam, disebabkan bunga mekar dan semerbak baunya pada malam hari. Arti dan makna filosofis bunga Wijaya Kusumo. Bunga ini memiliki dua suku kata, kata Wijaya, mempunyai arti kemenangan, dan kata Kusumo, yang berarti tegak, pemaknaan dalam bahasa Jawa. Secara menyeluruh, bunga jenis ini dapat memberikan makna berupa kemenangan yang sangat mutlak yang dipunyai seorang raja. Menurut filosofi yang ada, jika ada seseorang yang melihat bunga Wijaya Kusumo saat mekar, maka termasuk orang yang sangat beruntung. Jika Panjenengan melihat saat malam hari bunganya mekar, maka dipercaya akan mendapatkan rezeki. Keberuntungan yang super besar begitu dahsyatnya. Berbahagialah Panjenengan. Pada kalangan masyarakat Yogyakarta dan Surakarta, khususnya keraton percaya bahwa seorang raja yang akan memimpin dan naik tahta harus memiliki bunga Wijaya Kusumo terlebih dahulu. Ini dipercaya sebagai syarat apabila yang bersangkutan akan naik tahta. Bunga ini juga dipercaya sebagai pusaka keraton dua rawati di alam Batara Kresna. Ada beberapa mitos lain terkait tanaman Wijaya Kusumo juga berkembang di masyarakat antara lain. Bila ada seseorang yang bisa menemukan bunga tersebut saat tengah malam bertepatan dengan bunga tersebut mekar, maka dipercaya akan cepat mendapatkan anak atau momongan. Ada juga mitos yang banyak beredar kalau bunga Wijaya Kusumo dipercaya bisa membawa keberuntungan, bisa mengangkat derajat seseorang yang menanamnya. Jika yang menanam Wijaya Kusumo ini adalah seorang gadis atau perjaka, juga dipercaya bisa mendatangkan jodoh bagi si penanamnya. Menanam bunga Wijaya Kusumo juga sangat dipercaya bisa membuat tempat tinggal kita beraura positif dan lebih bersinar dibandingkan dengan tempat yang lain. Bunga Wijaya Kusumo ini dapat hidup pada daerah dengan iklim tropis tapi tidak semua bunga Wijaya Kusumo ini dapat berbunga dengan baik karena dipengaruhi oleh keadaan iklim, cuaca dan cara perawatan bunga Wijaya Kusumo tersebut. Tanaman tersebut tumbuh dengan batang menjadi cabang-cabang panjang dan melebar itulah ciri-ciri bunga Wijaya Kusumo. Tanaman bunga ini dapat tumbuh hingga 2 meter, hingga tampak menjuntai tinggi dan bisa menggantung sehingga cocok juga untuk ditanam dalam sebuah pot gantung. Anda tidak perlu khawatir karena jenis tanaman kaktus yang satu ini dalam mencari nutrisi atau makanan di tempat pohon ini ditanam dan bukan di tanaman yang ditumpanginya. Pada umumnya bunga Wijaya Kusumo berwarna putih dan mekar pada malam hari kemudian mulai layu menjelang siang hari. Beberapa bunga yang memiliki kelopak berwarna kuning atau pink, saat ini tersedia beberapa jenis bibrida juga dan juga tersedia dalam berbagai macam warna, seperti warna merah, umu, pink, orange dan kuning. Pemeliharaan atau perawatan bunga Wijaya Kusumo cukup mudah. Paparan sinar matahari pagi dapat meningkatkan produktivitas atau jumlah bunga tersebut. Bunga Wijaya Kusumo batangnya dapat menjadi kekuningan apabila terpapar cahaya atau sinar matahari yang terlalu kuat. Tanaman hias bunga Wijaya Kusumo tidak membutuhkan penyiraman yang terlalu sering sehingga dipelihara dalam kondisi kering akan bisa bertahan hidup, tapi harus di lingkungan yang cukup dingin. Itulah tadi beberapa mitos dan fakta tentang tanaman hias bunga Wijaya Kusumo. Sahabat Banyu Wiguna yang terkasih Setelah Banyu Wiguna sedikit membedah beberapa mitos dan fakta dari bunga Wijaya Kusumo. Masihkah Anda punya nyali untuk menanam, memelihara bunga Wijaya Kusumo? Di halaman rumah Panjenengan, maupun di sekitar tempat tinggal Panjenengan, Pohon Bunga Wijaya Kusumo memiliki ribuan manfaat bukan hanya untuk kepentingan spiritual dan supranatural saja. Sahabat Banyu Wiguna, jangan lupa untuk subscribe dan klik tanda lonceng agar Anda dengan kami bisa selalu terhubung untuk selalu menjalin peseduluran. Semoga video dari Banyu Wiguna bisa bermanfaat. Semua kita kebalikan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Hormati perbedaan dalam berpendapat dan berkeyakinan. Banyu Wiguna tidak memaksakan agar Anda percaya. Bagi yang percaya silahkan angkut. Bagi yang tidak percaya ya silahkan. Dari Banyu Wiguna, Salam Rahayu tanpa batas. Wassalam. Terima kasih telah menonton!